Intro Assalamualaikum sahabat muslima deli Kembali lagi di beautypedia Membahas seputar kecantikan para muslima Sebelum memulai videonya Jangan lupa subscribe Dan nyalakan tombol notifikasi Untuk mendapatkan informasi terbaru Dari muslima deli Milia seringkali dianggap sebagai jerawat Padahal keduanya jelas berbeda Milia merupakan kista berisi keratin Yang terbentuk tepat di bawah kulit Biasanya berwarna putih atau kekuningan Kista yang juga biasa disebut bintik susu ini Sebenarnya dibagi menjadi beberapa jenis Berdasarkan usia dan tempat munculnya Serta penyebab kista kecil ini muncul Milia dapat muncul pada kulit wajah bayi yang baru lahir hingga dewasa Melansir dari laman besar berikut ulasan mengenai milia, penanganan, dan penjegahannya Penyebab milia Walaupun belum diketahui secara jelas penyebab milia Biasanya disebabkan beberapa faktor Faktor yang paling terjadi adalah karena adanya kulit mati yang menjalar Dan terperangkap di pori-pori dekat dengan permukaan kulit Penumpukan yang tidak dikeluarkan secara alami dapat menjadi kista kecil Milia jenis ini disebut primary milia Sedangkan secondary milia terlihat mirip dengan primary milia Namun disebabkan oleh saluran keringat yang tersumbat Penyumbatan ini biasanya disebabkan trauma atau infeksi kulit Seperti luka lecet, luka bakar, perawatan yang menggunakan laser, pengelupasan kulit atau herpes, dan gaya hidup yang buruk Termasuk kurang tidur, merokok, dan lingkungan yang kotor Terlalu lama menggunakan produk dengan minyak berlebih Dan steroid dengan jangka panjang Juga dapat memicu munculnya milia Jika dirasa milia tidak terlalu mengganggu Maka lebih baik dibiarkan saja Terlebih, milia sebenarnya dapat hilang dengan sendirinya Tergantung seberapa dalam milia tersebut di sana Mereka secara alami dapat muncul di permukaan kulit Selama beberapa minggu atau bulan Hujan Mikayla spesialis perawatan kulit seperti dilancar dari laman besar Lebih lanjut, apabila milia semakin membesar dan mengganggu Kamu dapat memilih perawatan profesional Apalagi milia cukup sulit dikeluarkan dan berbahaya bila hanya dengan ditusuk atau dipencet saja Dengan datang ke klinik kulit, kamu mungkin akan mendapatkan treatment Seperti menyayat kemudian mengeluarkan milia dari kulit Yang tentunya menggunakan alat-alat yang steril Agar tak terlambat, hendaknya kamu mencegah muncul yang milia pada wajah Pencegahan dapat berupa 1. Bersihkan wajah secara menyeluruh Membersihkan sisa make up dari wajah merupakan rutinitas yang wajib dilakukan sebelum tidur Lakukan double cleansing apabila kamu menggunakan full make up 2. Lakukan eksfoliasi Pilihlah eksfoliasi yang mengandung AH dan BHA Lebih baiknya mengandung 5% asam glikolat dan 2% salisat Lakukan 3 kali dalam seminggu dan beri perhatian khusus pada area wajah yang terdapat milia Jika kamu memiliki kulit sensitif atau lebih suka melakukan eksfoliasi secara manual Kamu dapat memilih scrub atau lotion anti-aging 3 kali dalam seminggu Cara ini akan mengurangi sal-salat kulit mati dan merawat pori-pori kamu tetap kencang dan bersih 3. Gunakan skincare yang mengandung retinoid Retinoid dapat membantu mencegah milia Vitamin A yang terkandung dalam retinoid mampu membantu sel kulit kembali ke dalam dan menyebabkan milia keluar dari permukaan kulit Pastikan kamu tidak menggunakan krim retinoid di area kelopak mata 4. Ubah Gaya Hidup Kurangi mengkonsumsi makanan yang tinggi akan kolesterol seperti daging dan telur Kamu juga dapat menambah asupan suplemen vitamin D untuk mencegah munculan milia Hindari pemakaian makeup dan skincare berbahan dasar minyak Dan batasi paparan sinar matahari Sekian pembahasan dari Beautypedia kali ini Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh